Halo sahabat bedah isu channel, ada kabar menarik nih mengenai alasan Ahmad Dhani sempat tak rela lepas Arya Lasso keluar dari Dewa 19. Musisi Ahmad Dhani dan Arya Lasso diketahui memiliki hubungan cukup baik. Meski Arya Lasso sudah tak lagi bergabung dengan Dewa 19 dan memilih untuk bersolo karir, Dhani diketahui masih kerap mengajak pria 50 tahun itu manggung bareng. Dalam sebuah wawancara, Arya Lasso sempat mengatakan bahwa sebenarnya ialah yang memilih untuk keluar atau hengkang dari grup band yang bentuk sejak 1986 silam. Akan tetapi, berita yang beredar justru sebaliknya. Kemarin itu Arya Lasso bilang kalau dia sebenarnya mengeluarkan diri dari Dewa. Tapi berita yang beredar itu kebalikannya, kata Daniel Mananta saat berbincang dengan Ahmad Dhani dalam Youtubenya. Mendengar pertanyaan Daniel, suami Mulan Jamila ini lantas membenarkannya. Bahkan ia menyebut bahwa Arya Lasso sudah meminta keluar dari band sejak 1995, namun permintaannya tak juga kunjung dikabulkan. Itu sejak 1995 itu Arya Lasso memang sudah minta keluar. Ya karena narkobanya, kita aja yang melarang, kita aja yang gak maukan, beber Ahmad Dhani. Jawaban Dhani membuat Daniel kembali menanyakan alasan mengapa ia melarang Arya Lasso keluar dari band. Mengingat, kala itu Arya cukup kecanduan berat dengan narkoba. Lu bilang, lu melarang-larang Arya Lasso untuk keluar, itu kenapa? Padahal dia sendiri juga sudah lumayan kecanduan banget saat itu, tanya Daniel Mananta. Ya kan karena konser kita banyak, kata Dhani. Dalam kesempatan itu, Dhani meminta Daniel Mananta berpikir soal ratusan konser yang sudah disetujui oleh Dewa 19 jika mendadak harus batal lantaran tak memiliki vokalis. Hal itulah yang menjadi pertimbangan Dewa 19 untuk tak mau mengeluarkan Arya Lasso. Bayangin kalau kita di depan ada 100 konser, kan tinggal dikali kita pendapatannya berapakan. Terus tiba-tiba keluar, kan kita gak dapat penghasilan, bebernya. Itu aja sih, Wude juga, ujung-ujungnya duit hahaha, tandas Dhani. Sebagaimana diketahui, Arya Lasso akhirnya resmi keluar dari Dewa 19 pada 1999. Posisinya kala itu langsung digantikan oleh Once Mekal. Nah itu dia sobat untuk update pembahasan kali ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe.